Empat Cara Mempertahankan Hubungan Asmara Yang Tidak Direstui, Jangan Menyerah Setiap menjalin hubungan asmara, pasti kamu berharap bisa membawanya ke jenjang yang lebih serius. Akan tetapi, keinginanmu akan cukup terhambat jika menemukan permasalahan yang satu ini. Berdebat atau melawan orang tua sepertinya tidak mungkin dilakukan, terlebih jika yang dipermasalahkannya hanya soal asmara. Meskipun begitu, kamu juga tidak boleh langsung pesimis dan menyerah dengan hubungan asmara yang sedang dijalani. Ingat bahwa setiap permasalahan, pasti ada jalan keluarnya dan bisa diselesaikan dengan baik. Nah, berikut ini beberapa cara untuk membuat kedua orang tuamu dan orang tua pasangan menjadi yakin bahwa kalian serius menjalani hubungan asmara itu. Pertama, ingat keluarganya ketika pergi liburan. Kalau kamu lagi jalan-jalan keluar kota ataupun liburan ke suatu tempat, jangan lupa untuk membelikan oleh-oleh untuk keluarga pasanganmu. Misalnya, makanan khas asal tempat yang kamu kunjungi atau cenderamata dari kota tersebut. Tak ada ruginya kan untuk melakukan hal ini? Dengan begitu, orang tua kekasihmu akan tersentuh dengan perhatian yang kamu berikan. Sementara, orang tuamu sendiri akan mulai berpikir bahwa yang kamu lakukan adalah bentuk kepedulian dari keseriusan hubungan. Yang kedua, memberikan perhatian pada keluarganya. Sepertinya tidak terlalu sulitkan untuk menanyakan kabar orang tua kekasihmu. Akan tetapi, jangan terlalu sering juga menanyakan hal yang sama agar mereka tidak merasa terganggu dengan perhatian darimu. Saat kamu berkunjung, tanyakan kabarnya dalam beberapa waktu terakhir. Siapa tahu dengan memberikan perhatian semacam ini, mereka akan lebih membunguh perhatiannya untuk kamu. Yang ketiga, tunjukkan kalau kamu perhatian pada pasanganmu. Tak ada salahnya untuk memperlihatkan pada orang tuanya kalau kamu perhatian dan sayang terhadap anak mereka. Misalnya dengan mengajak kekasihmu jalan-jalan ke tempat impiannya. Atau saat kamu diajak makan malam di rumahnya, dahulukan kekasihmu untuk mengambil makanan. Jangan lupa untuk menyiapkan bingkisan dan berikan kepada pacarmu di hadapan orang tuanya, agar mereka merasakan ketulusanmu dalam mencintai anaknya. Yang keempat, menunjukkan keseriusan hubungan. Cara yang satu ini juga harus kamu tunjukkan kepada orang tua kalian. Perlihatkan pada mereka bahwa kamu tidak main-main dalam menjalin hubungan asmara tersebut. Utarakan maksud kehadiranmu dalam kehidupan mereka, yaitu untuk menjalani hubungan asmara yang serius dan menciptakan kebahagiaan bersama. Ungkapkan bahwa kamu tak keberatan menerima keadaan keluarganya. Dengan begitu, siapa tahu keluarganya akan lebih percaya padamu bahwa anaknya akan merasa bahagia saat bersamamu. Itulah keempat cara mempertahankan hubungan asmara yang tidak direstui. Jika kamu berusaha dengan sungguh-sungguh, tak mustahilkan kalau orang tua kalian menjadi luluh dan berbalik memberikan restuk lho. Jangan menyerah ya! Jangan menyerah ya!